Ya masih terkait dengan berita tenggelamnya penumpang perahu pemirsa hingga sore jelang malam tadi proses pencarian korban tenggelam di Wadung Cerata Purwakarta, Jawa Barat terus dilakukan tim gabungan dari Basarnas dan Tim Sar kelima korban tenggelam akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi tewas Selama 6 jam masa pencarian korban terakhir atau yang kelima yakni Akila 7 tahun akhirnya berhasil ditemukan tim gabungan dan juga Basarnas korban ditemukan di sekitar tempat tenggelamnya dalam kondisi tewas sementara 4 korban tewas lainnya yang hilang tenggelam pada pukul 12.00 satu persatu ditemukan juga dalam kondisi tewas keempat korban tewas masing-masing Latifah, Eneng, Badar yang merupakan suami Eneng dan putri mereka yang baru berusia 1 tahun yakni Dian pas yang habis itu mau pulang artinya udah dari tengah masaknya udah mau pulang ya mungkin tenggelamnya itu tenggelam karena apa pak? ya karena kecil ya perawannya itu perawannya kecil ya? iya kedatangan jenazah Eneng di rumah saudaranya di kawasan Manis disambut isak tangis para saudaranya mereka tidak menyangka Eneng yang datang bersama suaminya dan anaknya untuk liburan tahun baru harus tewas di Waduk Cirata dari Purwakarta, Jawa Barat Irwan, INews, Leporkan